Pemisnis Indonesia Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang saya yakin pebisnis Indonesia selalu nantikan yakni definisi standar operating procedure ya, bersama dengan saya Daniel Saputro yang tetap akan selalu setia menemani ibu dan bapak nah setiap organisasi pasti punya masalah, masalah yang paling sering terjadi adalah masalah apa yang harus dilakukan jika banyak terjadi penyimpangan, ketidaksesuaian dalam pekerjaan, suatu kegiatan yang kedua adalah bagaimana caranya membuat suatu standarisasi pekerjaan jadi intinya kita menghindari one man show tidak hanya bergantung kepada satu orang solusinya adalah SOP apa itu SOP SOP artinya adalah yang pertama S standar menjadi acuan referensi dalam mengerjakan suatu pekerjaan artinya siapapun orangnya harus bisa mengerjakan hal yang sama secara konsisten kedua operating operating berarti pelaksanaan setiap kali kita membuat SOP itu harus gampang dilaksanakan bahkan untuk level terbawah yang kira-kira edukasinya masih belum bagus diperlukan gambar karena gambar membantu mereka untuk mengerti suatu proses bisnis yang ketiga adalah procedure prosedur berarti dalam setiap SOP harus selalu ada tahapan-tahapan yang mudah diikuti dan juga masih ingat harus mudah dilaksanakan karena tampaknya percuma saja anda membuat SOP nah SOP juga bisa digunakan pakai gambar jadi perhatikan ibu dan bapak ada gambarnya dan disebelahnya ada langkah-langkahnya contoh gambar pertama ada langkahnya periksa perlengkapan yang dibutuhkan di dalam toilet dan juga ada urain pekerjaan ini membuat siapapun orangnya akan dengan mudah melaksanakannya contoh lainnya nah SOP juga bisa dibuat dalam bentuk flowchart kemudian setelah adanya flowchart perhatikan tanda satu di sini dibuat juga uraiannya contohnya tahapan satu identifikasi bencana maka ada kata-kata setiap karyawan mengidentifikasikan keadaan darurat sesuai dengan SD kategori keadaan darurat ini contoh yang kedua contoh yang ketiga instruksi kerja tetap selalu ada SOP nya dan terjadi penjelasan aktivitas di bahagian ini jadi ada flowchart ada penjelasan ini namanya SOP mix jadi manfaat dan keuntungan SOP ada banyak yang pertama SOP sebagai acuan kerja siapapun yang melakukannya mempunyai standar yang sama yang kedua SOP sebagai bahan pelatihan dengan adanya SOP setiap pegawai baru tidak perlu lagi di training berulang-ulang cukup tunjukan SOP yang ada dijelaskan dibuat simulasi sehingga mereka bisa mengikuti yang ketiga SOP dapat juga digunakan sebagai dasar audit apakah ada penyimpangan nah kalau tidak ada kesesuaian kita bisa mencari dan tugasnya orang bagian SOP biasanya bagian sisturnya untuk memperbaiki bisnis proses mana yang harus disempurnakan keempat SOP sebagai bukti pemenuhan persyaratan telah kalau Bapak Ibu memasuk pebisnis Indonesia memasuk ke ISO sudah ada SOP nya nah minimal ada empat keuntungan dari SOP pertanyaannya sudahkah para pebisnis Indonesia mempunyai SOP yang efektif ingat SOP membantu kita untuk keluar dari One Man Show nah saya rasa cukup hari ini Ibu dan Bapak bisa menghubungi saya di nomor ini sampai bertemu pada topik lainnya satu dua uts ya hai satu dua di